Pemirsa sempat buron selama 2 pekan usai viral melakukan aksi pengeroyokan terhadap 2 orang di sebuah pelataran minimarket di kawasan Arjasari Kabupaten Bandung beberapa waktu yang lalu 9 dari 12 orang pelaku yang menamakan dirinya pasukan setan diamankan petugas Satres Kimporesta Bandung. Mirisnya pengeroyokan tersebut adalah salah sesaran. Petugas Satres Kimporesta Bandung mengamankan 9 dari 12 orang tersangka pengeroyokan terhadap 2 orang pemuda yang tengah nongkrong di sebuah pelataran minimarket di kawasan Arjasari Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Ironisnya 4 dari 9 tersangka yang diamankan masih di bawah umur dan tidak ditampilkan. 9 pelaku ini diamankan di kediamannya masing-masing di kawasan Banjaran Kabupaten Bandung. Salah seorang tersangka sempat menangis saat diamankan petugas ketika bersembunyi di pelafon rumahnya. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Sabtu malam 6 Maret 2021 lalu. Aksi tersebut rekam kamera pengawasi CCTV minimarket dan sempat viral di media sosial Facebook dan Instagram. Menurut pengakuan salah seorang pelaku berinisial R, kelompok yang melakukan aksi penyerangan ini menamakan dirinya Pasukan Setan. Kelompok Pasukan Setan ini merupakan pecahan dari salah satu geng ternama di Bandung. R juga mengaku aksi penyerangan yang dilakukan oleh dirinya bersama ke 11 orang temannya salah sasaran. Berapa motor? Kurang lebih 15 motor. Berapa orang itu semua yang nyerang itu? Ada 12 orang Pak yang turun ke jalanan. Itu kenapa kamu mau nyerang berikis itu alasannya? Dari komando Pak. Oh komando. Dari pimpinan kamu berarti? Iya. Dari ketua. Katanya apa gitu? Katanya kenapa kamu disuruh nyerang itu? Kenapa? Kenapa? Tahu Pak, saya kan lagi di Satu Rahmi, ada komando. Langsung disuruh? Langsung disuruh itu. Mukulin apa, nusuk atau gimana? Mukulin Pak. Kan bawah sajam siapa yang bawah sajam? Yang bawah sajam, rejak. Sisanya masih kita lakukan pencarian. Ada pun perbuatan yang mereka lakukan adalah pada saat malam-malam mereka kemudian menemukan sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk bermain gitar, kemudian berhenti di sana, menanyakan kelompok pengendara motor lainnya, setelah itu tanpa peringatan, tanpa apa-apa langsung melakukan kegiatan pengukulan. Sehingga mengibatkan korban mengalami luka-luka, termasuk di kumbungnya juga ada luka sahabatan senjata tajam. Ada pun kepada para pelaku, kita lakukan penerapan pasal 170, yaitu penganian ataupun pengeroyokan secara bersama-sama, ancamannya kurang lebih 7 tahun. Kini polisi masih memburu 3 orang pelaku lainnya, yang merupakan pimpinan dari pasukan setan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 tersangka akan dikenakan pasal 170 KUH pidana tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara 4 orang lainnya yang masih di bawah umur akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak.